Musik Meski berasal dari pinggiran kota, keberadaan seniman yang tergabung dalam paguyuban siji tak bisa dipandang sebelah mata. Mereka kian eksis mengisi ruang-ruang ekspresi dengan berbagai karya lukisan menari. Salah satunya yang mencuri perhatian yakni sebuah lukisan berjudul IKN yang memvisualkan sosok figur Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang diekspresikan tengah menaiki kuda di tengah hutan bersama kawanan satwa. Ada juga momen tujuh Presiden Indonesia yang dilukiskan tengah santai mengobrol di sebuah warung angkeringan. Meski terkesan janggal, namun ekspresi seni yang coba dimunculkan oleh perupa Wurihan Toro mengusung makna arti sebuah kebersamaan untuk saling berkomunikasi secara sehat. Kedua lukisan fenomenal ini bahkan mampu mencuri perhatian anggota DPR RI, Gandung Pardiman, yang turut datang menyaksikan langsung pameran dan berbincang dengan sang seniman. Dalam karya saya ini mungkin ya intinya memilih lah kita disini saya tuangkan kalau yang disini adalah sejarah mungkin babat alatnya IKN siapa yang yang memelokohi disitu perjuangannya kayak apa. Sebenarnya Presiden, saya ingin Presiden sekarang kan mungkin dia turun ke bawah, mungkin ke bawah dalam hati ngobrol di angkeringan itu mengambil kebijakan-kebijakan yang dari bawah itu akan menarik. Dengan buyonnya, mungkin dengan canda tawa bisa membuat satu kebijakan, mengambil kebijakan dengan positif. Tapi ketika saya di sana mungkin terlalu tegang, saya gambarkan masyarakat apalagi kita orang Jogja, saya tarik ke Jogja untuk disitu dari sini, saya tarik ke Jogja untuk ngobrol di angkeringan. Jadi ilustrasi yang menyejukkan dan ini edukasinya perlu ditumbuh kembangkan. Bahwa saya semua pemimpin harus mendengarkan suara-suara di angkeringan ini, suara-suara angkeringan itu suara-suara kan rumput yang sebenarnya. Ini bicaranya juga kalau itu, artinya tanpa tema tapi mengenal, inilah angkeringan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan mengedukasi masyarakat luas, kita harus bersatu duduk bersama. Kedua karya tersebut merupakan 2 dari 58 karya lukis terbaik 26 perupa yang dipamerkan dalam sebuah pameran lukisan bertajuk metani di Jogja Galeri Alun-Alun Utara, Yogyakarta. Tergabung dalam paguyuban Siji yang merupakan singkatan dari seniman Imogiri, Dlingo dan Jetis. Pameran ini mengandung pesan dan harapan agar setiap dialog terus terjaga, perbincangan antara senior dan yang muda dalam berproses. Rencananya, pameran ini akan digelar hingga 18 November mendatang dengan menampilkan beragam karya lukis dalam beragam gaya dan ukuran seperti gajah akrobat, footage gunung merapi dan masih banyak lainnya. Dari Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV